Anda menyaksikan headline news pukul 6 waktu Indonesia Barat memirsa posisi hilal menjadi faktor penting dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan salah satunya yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang mengaplikasikan ilmu falak untuk melihat hilal informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Monica Ayu langsung dari Semarang, Jawa Tengah Monica kita tahu hilal ini menjadi perbincangan rutin setiap tahun dan tentu ada pengaplikasian ilmu falak salah satunya yang dilakukan oleh mahasiswa ini bagaimana sebenarnya teknisnya untuk melihat hilal? ya betul sekali Wahyu memang ilmu falak ini kemudian juga dimanfaatkan oleh kawan-kawan mahasiswa tepatnya yang berasal dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara yakni dari jurusan Al-Ahwal Asyakhiyah ini melakukan pengaplikasian ilmu falak ini dengan melihat posisi hilal dan kurang lebih seperti inilah kegiatan persiapan menuju pemantauan yang akan dilakukan hari ini ini kemudian dengan cara menggunakan memanfaatkan teropong manual dan juga teropong elektrik dimana teropong manual ini kemudian juga sembari mengajarkan para mahasiswa ini untuk menggunakan fokus-fokus kemudian juga jarak pandang dari teropong ataupun teleskop ini namun juga tetap memanfaatkan teropong yang bersifat elektrik yang memang secara efektivitas waktu dan tenaga ini jauh lebih praktis dan kita tahu memang ilmu falak ini sendiri adalah ilmu astronomi syariah yang digunakan sebagai dasar untuk melihat letak-letak atau posisi benda-benda langit yang berpengaruh terhadap benda langit lainnya namun ini dalam kalender Islam juga ditentukan atau dipakai untuk menentukan jadwal-jadwal tertentu dalam kalender Islam dan berikut ada keterangan selengkapnya dari Nurhodi salah satu dosen ilmu falak di Unisnu Jepara yang juga menjelaskan apa-apa saja manfaat dari ilmu falak ini ilmu falak memang banyak membahasannya ada menentukan waktu sholat ada menentukan arah kiblat dan menentukan awal bulan dan ini memang anak-anak mahasiswa kita kudok biar untuk membantu pemerintah dalam kegiatan-kegiatan terutama kegiatan ulat-ulat ini selain sebagai bentuk pembelajaran bagi mahasiswanya ini juga disampaikan oleh salah satu dosen bahwa ini sebagai salah satu bentuk pengaplikasian membantu mengejawantahkan pekerjaan pemerintah untuk menentukan jatuhnya 1 Ramadan 2019 Wahyu Ya Monika, kapan pantauan hilal itu bisa dilaksanakan? Ya Wahyu, seperti yang saya jelaskan bahwa kegiatan kemarin adalah persiapan menuju pemantauannya sendiri sedangkan untuk hari pemantauannya sendiri jatuh pada hari ini yang di 5 Mei 2019 yang direncanakan akan dilaksanakan sore hari nanti dan selain waktu pemantauan yang harus tepat begitu juga tempat yang dipilih untuk tahun ini sendiri tempat yang dipilih ya ini di Pantai Kartini di mana di Pantai Kartini ini sendiri di Jepara tentunya memiliki lokasi yang cukup strategis selain juga tidak memiliki halangan atau kendala atau hambatan terhadap kegiatan yang nantinya akan melakukan peletakan teleskop atau teropong untuk melihat posisi bulan sabit tersebut dan Pantai Kartini ini sendiri memang sejak bertahun-tahun sebelumnya sering memang menjadi langganan untuk tempat yang dipilih lokasi yang dipilih untuk melihat posisi hilal karena tidak ada gedung-gedung tinggi maupun pohon-pohon rindang yang bisa menghambat dan untuk sore hari nanti sendiri memang baru akan dilakukan pantauan hilal namun sudah mulai ada prediksi posisi hilal pada sore hari nanti yakni pada keadaan atau konjunksi 8 derajat dengan posisi hilal ini kemungkinan akan terlihat selama kurang lebih 20 menit namun untuk hasil pastinya kita masih akan menunggu Pantauan tepatnya di sore hari nanti Demikian Wahyu, kembalikan dari studio Baik, Monica Ayu dari Semarang, Jawa Tengah pemeriksa demikian Headline News untuk saat ini Headline News berikutnya kan hadir satu jam dari sekarang dan kita ikuti Metro Pagi Prime Time kembali